Iya luar biasa pembiar saya, keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang. Kita beralih ke goes sepeda bareng, tidak hanya dilakukan masyarakat biasa, tapi juga bagi para pejabat bersama anggota Dewan. Dengan tajuk Fun Bike 2 Nation, acara dikelar sebagai bentuk kampanye hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas pecinta sepeda mengikuti acara Fun Bike 2 Nation yang dimulai dan diakhiri di gedung MPRRI Jakarta. Acara kolaborasi MPRRI bersama Garda Bangsa ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPRRI, Wakil Ketua DPRRI, serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Rute goes hingga bundaran HI ini mewajibkan para peserta mengenakan masker dan face sale. Acaranya sangat bagus karena sudah hobi banget ya, setiap pagi saya pasti sekepedaan. Karena pandemi COVID-19 ini kita sangat harus menjaga kesehatan sekali. Acara tidak hanya selesai sampai di garis finis. MPR juga membagikan beberapa paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 serta pembagian door price. Agar semangat, optimisme itu tetap ada, meskipun memang harus pandemi, kita lakukan semua dengan protokol COVID-19. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kampanye hidup sehat di tengah pandemi corona. Kita nggak adain yang besar-besaran, lebih kita utamakan adalah kimpin kesehatan. Bahwa berolahraga mungkin masih ada yang males olahraga supaya meningkatkan imun dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kan kebetulan besar karena di kantor DPR, tapi nanti mungkin sekitar hanya 20-30 orang, paling banyak 50 orang. Tapi tetap menjaga dengan protokol kesehatan. Ya, Fun Bike Tunisian merupakan kegiatan pertama yang diusung oleh MPR bersama Garda Bangsa yang tidak hanya digelar di Jakarta, namun juga akan dilaksanakan di beberapa kota lainnya. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Muhammad Hoirudin, INews melaporkan.